Gunungnya harapan bulan suci romadon, wakil wali kota Bandung diwawaganku petugas dinas pangan pertanian Ngerakonan sidak kapasitas tradisional kosambi Bandung, puai jumlah isuk-isuk Dina etasidakte petugas nyorong ujelab, bea, sayur, turta daging sapi Lintik itu petugas oge menggian sawat terhargaan anu ngejawul, utamana bawang bodas anu kiwari naik tepika 80 ribu sakilo Wakil wali kota Bandung, Yana Mulyana, turta dinas pangan pertanian Ngerakonan inspeksi mendadak atau sidak kapasitas tradisional kosambi Bandung, puai jumlah isuk-isuk Dina etasidakte petugas nyorong ujelab, sayur jeng daging sapi Hasil tineta ujelab, petugas nte mangihan zat anumatak bahaya, kawas pestisida, boraks, formalin, atau daging hayam tiran Dina nasnasneta ujelab, dilakonan kerenyendeken bahan pangan aman dikonsumsiku masyarakat Lianti ujelab, petugas oge nitenan sawat terharga kabutuh poko Dina prona, harga bawang bodas katitih ngajawul, tina harga samemena tilu puluh ribu sakilo Kiwari naik jadi dalapan puluh ribu saban kilona Ari harga beas, masih kawilang normal, nyeta salapan ribu lima ratus sakilo Lianti kitu, harga daging sapi, turta daging hayam masih normal, nyeta salatus dua puluh ribu turta tilu puluh genep ribu sakilo Dan stok bahan kebutuhan pokok, kota kota Bandung Jadi kesedihan pangan, tadi kesedihan barang rata-rata cukup ya Harga juga relatif semua stabil, malah ada yang turun Hanya satu yang naik ke bawang putih Hari ini juga kita mengecek soal kesegaran bahan pangan yang ada Alhamdulillah semua negatif Minang kata reka, pikin ngadalikin harga bawang bodas Serta daging sangkan hente beki ngajawul Pemerintah kota Bandung bakal segancang na ngalakonan operasi pasar Yuwana Kurniawan, Bandung TV Pemerintah kota Bandung bakal segancang na ngalakonan operasi pasar